Hai pemirsa apa kabar? Tenang sekali saya Permata Sari Harhab dapat kembali mencumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan tentu saja hanya di Go Healthy cara tepat hidup sehat. Pemirsa saya mau tanya nih bagaimana kondisi tensi gula dan juga kolesterol Anda hari ini? Sudahkah terkendali? Hati-hati ya karena resiko komplikasi bisa datang kapan saja. Maka dari itu ayo yuk kita jaga peredaran darah kita agar tetap lancar. Dan hari ini kita akan kembali belajar dan memahami betapa pentingnya kesehatan aliran darah di pembuluh darah. Seperti apa caranya? Kita akan saya kasih bagaimana caranya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini ada Mas Boyka Dianiguraha. Halo Mas Boyka. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat dan bahagia. Pemirsa juga mesti ya. Dia disampaikan ada yang cantik sekali karena namanya Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Halo Ayi, apa kabar Ayi? Baik, Alhamdulillah sehat. Sehat dong, selalu sehat. Pemirsa di rumah juga ya, selalu sehat. Sebelah saya ada produk spesial Mas Fanzi, halo. Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik, saya kasih panggung dulu. Jalan-jalan ke kota lahat. Cakel. Canggungannya menginjak paku. Cakel. Ayo kita hidup sehat agar supaya darah, tidak darahnya tidak kenta dan pembuluh darah tidak kaku. Kita flashback sedikit gitu ya. Kita akan melihat Pak Mek Sumilat. Beliau ini pernah kami undang ke Google Healthy untuk bercerita tentang riwayat kesehatannya. Jadi beliau ini punya masalah hipertensi kalau nggak salah ya. Iya, betul. Punya masalah hipertensi ya. Dan dulu tensinya tuh selalu tinggi. Tidak pernah di angka yang baik gitu, tidak pernah terkendali. Jadi kalau Anda lupa dengan ceritanya, saya mau ingatkan kembali bagaimana dengan kita saksikan video tayangan berikut ini. Tensi tertinggi di 196 per 96. Pada saat itu mengalami susah tidur juga, mudah lelah. Apakah sebelumnya sehat-sehat saja, tensinya pernah tinggi juga atau gimana? Sehat-sehat saja biasanya. Oke. Tetapi dulu saya donor darah sampai umur 60 tahun. Setelah 60 tahun, saya sudah tidak bisa mendonorkan darah lagi. Mendonorkan darah, peraturannya begitu. Setelah 7 tahun, begitu di tensi, 196 per 96. Wah, saya kaget. Tensi yang tinggi itu dampaknya apa saja? Ketika seseorang mengalami hipertensi, ini penyebabnya adalah darah kental dan pembuluh darah kaku. Semakin tinggi tensinya, maka darah juga semakin kental. Pembuluh darah juga bisa menjadi semakin kaku. Karena rusaknya adalah di aliran darah, di pembuluh darah, dan di kualitas darah kita sama-sama belajar bahwa di seluruh tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki ini isinya pembuluh darah semua. Dan isinya itu adalah darah yang membawa nutrisi dan oksigen. Jadi bisa bayangin dong pemirsa, kalau misalkan kualitas darah kita tidak baik, pembuluh darah kita tidak baik, ya komplikasinya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contohnya pada sistem saraf pusat atau otak, bisa mengalami stroke, bisa stroke pecah pembuluh darah, bisa stroke penyumbatan, turun lagi ke bawah ke jantung. Bisa bayangin dong jantung yang memompak tensinya begitu tinggi, jadi pembengkakan jantung. Turun lagi ke bawah ada ginjal, bayangin dong ginjal kita ini isinya pembuluh darah semua. Jadi kalau misalkan tensinya tinggi, ibarat kata kayak saringan, diberikan tekanan yang terlalu tinggi, apa yang terjadi? Rusak akhirnya. Terjadilah gagal ginjal. Oke baiklah, tapi kita senang karena Pak Max Sumilat itu mengikuti saran dari Mbak Preti dan juga Mas Boy. Jadi tensinya sekarang terkendali, komplikasinya terhindari, hidup tuanya juga lebih berkualitas. Gimana kalau kita saksikan lagi nih video Pak Max Sumilat, ini dia. Saya merasakan fit, tapi orang yang melihat saya justru, kok bapak fit terus sih? Seger terus gitu. Rahasianya saya katakan saya sering pakai teknologi laser. Sederhana, tapi saya bilang kasiatnya luar biasa. Dan saya rasakan badan saya ringan, sangat ringan. Tensi sekarang 130 per 80. Manfaatnya saya rasakan luar biasa. Istri juga mengeluh, tidurnya susah. Setelah menggunakan ini, waduh rasanya teknologi laser itu membantu tidurnya nyak. Kita dengar sendiri ya Pak Max dengan raut muka yang sangat bahagia. Teknologi laser itu manfaatnya luar biasa. Karena begini loh Mbak, Mbak Ayi. Ketika kita menggunakan teknologi laser, ini bukan hanya bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan kita. Tapi juga bisa membantu mengubah hidup kita loh. Kita bisa lebih produktif, bisa lebih bahagia nih kayak Mas Boyka nih. Bener, kalau kita ngomongin produktif Pak Maximilat ini usianya memang bisa dibilang tidak muda lagi. Tapi beliau karena kesehatannya meningkat bisa jualan lele frozen loh. Iya betul. Jadi kita bisa bayangin dong seseorang yang sudah memasuki usia lansia, di usia 73 tahun tapi masih bisa bekerja berjualan. Itu kan berarti begitu produktifnya kehidupannya beliau. Karena tubuhnya menjadi bugar, yang namanya dulunya itu karena tensinya itu terjadi berbagai macam hal ya. Aliran darah tidak lancar dan sebagainya. Sekarang alirannya lancar. Akibatnya apa? Imunitasnya juga baik, fungsi-fungsi organnya juga, oksigennya cukup. Dan kenapa dia segar? Karena si teknologi laser ini juga membuat gula dan kolesterol diubah menjadi tenaga. Akibatnya kadar gula turun, kadar kolesterol turun, energinya bertanggung. Jadi Pak Max sebelum menggunakan teknologi laser, mengonsumsi obat-obat secara rutin dan mengubah pola hidupnya, tensi paling tingginya pernah mencapai 170 per 100. Dari riwayat kesehatan yang saya dapatkan, saat ini tensinya sudah ada di angka 130 per 80. Udah berada di angka yang normal. Setelah menggunakan teknologi laser, tentunya juga mengikuti saran-saran dari dokter, dan juga mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi. Nah kita sama-sama belajar apa sih yang terjadi kalau misalkan tekanan darah kita itu tinggi, apa sih yang terjadi pada pembuluh darahnya? Sini saya punya ilustrasinya nih pemirsa. Nah kita sama-sama lihat jantung kita ini berfungsi untuk memempat darah ke seluruh tubuh. Nah ini yang terjadi kalau misalkan tensi kita ada di angka normal, yaitu 120 per 80, kita bisa lihat pembuluh darahnya ini seperti apa. Nah pembuluh darahnya ini akan berdenyut dan elastis kalau ada di angka normal. Tapi kalau misalkan kaku, menyempit tensinya naik tuh pemirsa, jadi 130 per 85. Nah teknologi laser ini bisa membantu sel-sel yang menyusun pembuluh darah untuk dihasilkan nitrik okside, pembuluh darah terbuka. Ketika pembuluh darah terbuka, maka tensi bisa menjadi lebih terkendali. Teknologi laser yang digunakan secara ekstra vaskular pada area pergelangan tangan, ini kan dilewatin oleh dua pembuluh darah yang besar. Jadi bisa bayangin dong nitrik okside yang dihasilkan, ini bisa dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sehingga manfaatnya dirasakan di seluruh tubuh kita. Mas Panci, teknologi laser yang pakai Pak Max Sumilet ini kan dari Gogomol dong. Betul sekali. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang penasaran nih, Pak Max itu pakai teknologi laser seperti apa? Ini nih, ini namanya adalah akuliser persembahan dari Gogomol. Gimana? Praktis kan? Simple banget loh untuk dipakainya. Dan intinya loh Pak Mirsa, ketika Anda memiliki akuliser dari Gogomol, produk yang Anda miliki ini produk yang berkualitas. Pak Max sudah lima tahun pakai akuliser dari Gogomol. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Karena saya yakin nih yang lagi nonton atau menyaksikan gue itu pada gini, saya juga mau sebagai Pak Max dan juga rekan-rekan yang sehat terus. Gimana caranya? Setuju banget. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin sehat dan juga bugar seperti Pak Max, ayo kita manfaatkan akuliser dari Gogomol yang kemudian diikuti dengan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat. Ambil handphone Anda, teleponin nomernya atau WhatsApp kita sekarang juga supaya Anda dan keluarga bisa segera nih merasakan manfaat terbaik dari akuliser persembahan Gogomol. Oke baiklah Pak Mirsa, jadi bagi Anda yang saat ini punya keluhan kesehatan, bingung bagaimana cara mengendalikannya, terlebih adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kalau tadi Pak Max Sumilat sudah terbukti, itu merasakan manfaat dari teknologi laser nanti nih setelah ini akan ada narasumber yang sebelumnya juga hadir di GoHealthy dengan masalah hipertensi dan juga stroke. Siapakah dia? Nanti akan kita kasih tahu ke Anda tetap di GoHealthy. Cara tepat, hidup saja. Hai Pak Mirsa, kembali di GoHealthy dan tentunya kita masih akan memberikan informasi kesehatan lainnya untuk Anda. Nah kalau tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana Pak Max Sumilat, dulu pernah kita undang untuk hadir di GoHealthy gitu ya, dengan riwayat kesehatannya adalah hipertensi yang tidak kunjung terkendali, tapi setelah menggunakan teknologi laser, wah hasilnya luar biasa. Membahagiakan. Dan sekarang saya mau ingatkan lagi nih ke Pak Mirsa, ada cerita dari Pak Suyitno. Beliau ini punya riwayat hipertensi dan juga stroke. Nah untuk ada yang lupa-lupa ingat, pengen tahu Pak Suyitno tuh kisahnya seperti apa, langsung saja kita saksikan video tayangan berikut ini. Ini dia. Struk pertama itu tahun 2019, kondisinya waktu itu ya lemes, tapi tidak terlalu ini, terus bicara juga agak susah lah gitu. Waktu itu memang tensinya tinggi Bu? Ya, 180. Waduh. Ya, per 110 waktu itu. 180 per 110. Bapak memang sudah tahu punya riwayat hipertensi? Atau enggak? Sudah. Tahu? Sudah tahu. Ya, minum obatnya tidak rutin. Bapak bisa-bisa harap apa yang lancar Pak? Aduh. Allahu Akbar. Coba. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alah Bapak, ini kebiasaannya seperti apa sih dulu kok bisa terkena? Nah, jadi disini saya udah memegang riwayat penyakit dari Pak Suyitno, dan kita bisa lihat nih riwayat kebiasaannya. Dulu-nya merupakan seorang prokok aktif memang. Nah, hati-hati nih. Makannya memang tidak dikontrol sama sekali. Oke. Dan ada tambahan lagi nih. Karena pekerjaan, akhirnya Pak Suyitno ini harus sering begadang. Karena kerjanya nih shifting. Dan mungkin nih buat pemirsa di luar sana, yang bekerjanya sama juga nih. Seperti Pak Suyitno, ada shift-shift malam. Tapi tentunya harus diperhatikan nih ketika selesai shift malam. Contohnya paginya sampai siangnya istirahatnya harus cukup. Lalu juga harus jaga pola makannya biar seimbang. Kamu juga. Ini mau tunjuk-tunjukkan disini. Gak mau tunjuk-tunjukkan ya. Terus shift malam soalnya air. Kita melihat ya bahwa di usia 50 loh. Sampai stroke 2 kali. Awalnya dari hipertensi. Hipertensi itu kalau kita cari buntutnya di belakangnya ada apa sih? Kenapa sih dia jadi begitu? Kan tadi saya dicari. Dan saya sudah dengar langsung bahwa beliau itu dulu ngerokok. Saya juga mengingatkan juga ya bahwa begadang tuh janganlah. Makanya ada lagu begadang, jangan begadang. Kau tiba-tiba. Nah, kalau begadang musti ada shift is okay. Yang penting juga adalah manajemen stres juga. Pola makan juga. Itu kan itu adalah 4 pilar yang harus selalu kita jaga. Saat pas witness sampai mengalami serangan stroke yang kedua kali. Gejalanya jauh lebih berat dibandingkan yang pertama kali. Dan ini memang sesuai nih dengan hasil studi. Memang menunjukkan bahwa gejala pada stroke yang kedua ini lebih berat. Itu yang pertama. Bisa sampai menyebabkan kelumpuhan menetap. Bahkan bisa sampai mengalami kematian. Dan juga kita bisa lihat Pak Suyitno ceritanya tadi. Makan sama minumnya sampai menggunakan selang. Karena memang pusat menalannya sudah terganggu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sulit untuk berbicara. Karena pusat berbahasanya juga terganggu. Nah, sekarang kita ada video tayangan kondisi Pak Suyitno yang jauh lebih baik setelah menggunakan teknologi laser ini dia. Tekanan darahnya sekarang sudah turun ke angka 130 per 85. Gejala stroke-nya sudah membaik, sangat-sangat berkurang. Tidur menjadi berkualitas. Dan yang dia dirasakan adalah badan terasa lebih segar. Penderita stroke ini yang saya bisa bilang paling ceria adalah Pak Suyitno. Benar lho? Terima kasih. Penderita stroke di atas kursi roda. Bicaranya susah tapi semangatnya luar biasa. Kami bisa merasakan dan kami yakin Bapak akan sembuh seperti si dia kalapak. Amin. 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 Dari gejala-gejala yang dirasakan. Tadinya kan makan minum menggunakan selang. Sekarang makan minumnya sudah enak nih. Bisa makan seperti biasa. Berat badannya juga bisa kembali bertambah. Tidurnya menjadi lebih enak. Langkahnya katanya sudah enteng. Kenapa bisa? Kok bisa? Bisa seperti itu. Yang pertama, kenapa dia bisa menelan lagi? Kenapa dia tidurnya nyenyak? Yang tadi juga bisa aktivitas fisik lagi loh tadi ya. Iya, kenapa? Benar. Kekuatan udah kembali ya. Aliran darah ke rongkongan dan sebagainya kan menjadi baik. Fungsi-fungsi yang tadinya dikoordinasikan di otak untuk menelan dan sebagainya juga menjadi pulih. Sehingga dia bisa menelan kembali. Otomatis tadi berat badannya juga naik. Betul. Asupan makannya naik, berat badannya naik. Lalu kenapa? Tidurnya kok bisa lebih nyenyak lagi? Karena si teknologi laser ini mengaktifkan hormon yang namanya melatonin. Yaitu hormon untuk tidur. Apalagi orang-orang yang sudah stres, kena stroke, tidurnya pasti gelisah. Memikirkan masa depan, memikirkan gimana nih kondisi istri saya, anak-anak dengan saya stroke. Nah tidurnya gak nyenyak, si teknologi laser mengaktifkan endorfin. Dan endorfin itu mengakibatkan tidurnya nyenyak. Satu lagi, dibonceng aja gak bisa. Iya, awal-awal dibonceng aja gak bisa. Sekarang kok dibonceng, sekarang keseimbangannya menjadi normal. Karena aliran darah ke organ keseimbangannya. Khususnya kalau yang memakai yang intranasal. Dan maka dia bisa organ keseimbangannya mendapatkan pasokan darah dan oksigen. Makanya gini loh pemirsa, kami nih, GoGomo udah bekerjasama dengan GoHealthy, Metro TV. Itu dari 2018. Kami hadirin setiap hari memberikan informasi, edukasi kesehatan. Karena kami memiliki tujuan, supaya apa? Anda dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat. Yang masih sehat, jangan sampai sakit. Yang udah sakit, kita kasih tau nih, ada loh langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ada upaya yang bisa kita ambil. Seperti dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Anda sudah denger tadi, apa aja manfaatnya laser? Bagaimana cara kerjanya? Yang perlu kita lakukan, tinggal pakai ini aku laser dari GoGomo 2 kali sehari. Untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi pemirsa nih, kalau Anda telepon kita sekarang. Selain Anda mendapatkan aku laser, Anda juga akan mendapatkan intranasal ini secara gratis loh. Digunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Selain itu nih, akuliser ultimat ini adalah alat kesehatan satu-satunya. Dan yang pertama di Indonesia. Yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena teknologi NMES ini bisa memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Sehingga saraf dan otot yang mengalami kelemahan ini ibarat kata kita aktifkan kembali. Tadinya yang mengalami kelemahan setelah menggunakan teknologi NMES. Maka aktif ada pergerakan dan pergerakan inline nanti akan memberikan sinyal juga ke sistem saraf pusat. Bahwa, oh ini loh dulu otot yang lemah, kini sudah aktif kembali. Sehingga bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik lagi. Kalau Anda menghubungi kita sekarang nih, selain Anda akan mendapatkan aku laser dari GoGomo. Anda juga akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal traffic kit nih secara gratis. Selain itu juga ada teknologi NMES yang bisa Anda gunakan bersinergi dengan teknologi laser ini untuk menjaga kesehatan. Jadi tunggu apa lagi? Anda sudah tahu nih apa saja manfaat dari teknologi laser. Sudah dengar juga nih pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah menggunakan teknologi laser. Jadi tugas Anda sekarang cuma satu. Ambil handphonenya, telepon nomernya atau WhatsApp kita. Sekarang juga langsung saja pesan dan miliki aku laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Baiklah, nanti kita akan kembali dengan ulasan kesehatan yang lainnya. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah, kurang tidur itu bisa menyebabkan berbagai macam permasalahan dalam kesehatan kita. Karena apa? Ketika kita kurang tidur, maka hormon-hormon yang seharusnya bekerja pada malam hari, seperti hormon melatonin, hormon serotonin, itu tidak bisa bekerja di siang hari. Dan ada hormon-hormon buruk juga yang akan timbul ketika kita kurang dalam tidur, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini efeknya bisa meningkatkan stres di dalam tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan yang namanya tekanan darah kita. Maka dari itu, kita harus menjaga pola tidur kita tetap baik. Misalkan, kalau kita pekerja shifting, maka kita bisa tidur di pagi hari. Usahakan untuk tidur lebih awal. Hindari suara-suara yang memang akan mengganggu tidur kita. Selain itu, juga kita harus perhatikan kenyamanan posisi tidur dan kenyamanan tempat tidur kita. Jadi, jangan lupa untuk tidur 8 jam dalam 1 hari. Selain itu, tambahkan juga teknologi laser untuk membantu meningkatkan hormon melatonin di tubuh kita. Dengan teknologi laser yang terbaru, bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan kualitas kesehatan kita. Ya Pak Mirsa, kembali di GoHealthy, masih bersama saya Permata Sariah Rahab, ada Mbak Preti, Mas Boyka, dan juga Mas Panji di sini. Kita akan membahas masalah kesehatan lainnya. Kalau tadi kita sama-sama sudah tahu masalah kesehatan dari narasumber yang pernah hadir di GoHealthy, ada Pak Maxumilat dengan hipertensinya, lalu juga ada Pak Suhitno, hipertensi dan strok sebanyak 2 kali. Nah, ngomongin hipertensi, ini kan kerap dengan strok. Kalau strok itu kan sudah pasti ada gangguan syaraf, ada pembuluh darah yang pecah ataupun tersumbat di daerah kepala. Nah, ini mungkin banyak juga mereka yang tidak tahu jelasnya seperti apa sih yang terjadi di daerah kepala atau syarafnya. Mereka itu pada saat tensinya tinggi, tahu-tahunya strok menyerah. Jadi, yang namanya penyumbatan pembuluh darah dan kekakuan pembuluh darah itu, kalau terjadi di kepala, ya terjadinya strok. Kalau terjadinya di jantung, terjadinya gangguan jantung, terutama pada otot-otot jantung yang memberikan makan pada jantung itu sendiri. Diginjal, ya ginjal. Makanya, teknologi laser itu kan makin hari ini pemirsa makin diperbaiki. Warna pun yang tadinya cuma, warna itu kan menentukan gelombang ya. Yang cuma tadinya satu warna merah, kemudian jadi yang untuk aliran darah, mencegah kekendalan darah, menguraikan gumpalan darah, tambah lagi yang biru untuk membantu elastisitas pembuluh darah, tambah lagi yang sekarang ada yang kuning. Untuk merangsang hormon melatonin yang pada penuaan berkurang, tetapi akhirnya tidurnya menjadi lebihnya karena diaktifkan kembali. Yes, betul sekali. Bener kan? Jadi gini, Mbak. Kita kan dari Google Mall ini kan sebenarnya sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia itu dari 2011. Awalnya itu kita menghadirkan teknologi laser itu dengan laser berwarna merah saja. Panjang gelombangnya 650 nanometer. Tapi dengan sepanjang perjalanan kita, pengalaman kita, kita juga terus update. Karena kami benar-benar berkomitmen, berdedikasi untuk menghadirkan teknologi laser yang bermanfaat bagi kesehatan Anda. Untuk itulah kenapa di aku laser ini, itu kita menghadirkan tiga warna terapi. Ada laser warna merah dan panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian ada sinar biru panjang gelombangnya 477 nanometer. Dan yang kuning ini 590 nanometer. Yang kemudian akan menyinari titik akupuntur kita. Ada HT4, 5, 6, 7, serta PC6 dan PC7 yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pasu itu ini mengalami gangguan berbicara, gangguan berbahasa. Lalu juga mengalami kelumpuhan. Ini yang salah atau yang mengalami gangguan ini bukan ada di otot-ototnya. Tapi adalah di sistem sarafusatnya, itu di otaknya. Nah ini saya punya ilustrasi pemirsa. Jadi kepala kita ini kayak akan pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini berhubung satu dengan lainnya. Dan bercabang-cabang ini hanya ilustrasi. Karena pada aslinya lebih banyak lagi. Lebih ruut lagi. Iya betul. Kalau misalkan ada sumbata pada area sini gitu lah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Aliran darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen untuk area sekitar sini ini menjadi tersumbat. Sehingga jaringan otak ini mengalami kerusakan. Kekurangan oksigen dan kekurangan nutrisi. Nah pada saat mengalami kerusakan, maka sinyal yang dari sistem sarafusat ke area otot yang mau dituju ini menjadi terhambat. Kalau misalkan memang sumbatnya digangguan berbicara, maka akhirnya menyebabkan seseorang itu tidak bisa berbicara. Nah teknologi laser ini kan sudah semakin berkembang. Ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam roga hidung. Gunanya adalah seperti yang tadi, seperti Mas Boyke sudah menjelaskan bahwa pembulu darah ini bisa lebih terbuka. Kualitas darah bisa menjadi lebih membaik. Dan juga pembulu darah yang disinarin ini akan menghasilkan nitrik okside. Dan nitrik okside ini akan terbawa ke seluruh area kepala menjadi lebih baik lagi. Hasilnya apa? Pembulu darah yang tadinya menyempit atau ada gumpalan, ketika ada nitrik okside maka pembulu darah menjadi lebar. Ketika sudah menjadi lebar, maka gumpalan darah ini bisa terpecah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Membawa nutrisi dan oksigen ke sistem saraf pusat kita menjadi lebih baik dan bisa membantu proses pemulihan dari stroke. Nah di saat yang bersamaan, sudah sistem saraf pusatnya kita perbaiki, otot-ototnya juga kita kuatkan kembali dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang bisa memberikan stimulus mengaktifkan kembali saraf dan otot yang melemah agar menjadi lebih kuat lagi dan juga bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal. Tapi teknologi laser ini nggak cuma bisa digunakan secara intranasal, bisa juga disinarkan secara langsung pada area-area persendian, area-area otot, bisa membantu mengurangi rasa nyeri sehingga pergerakan menjadi lebih baik lagi dan juga kita menjadi lebih aktif. Pemirsa, mata digunakan untuk melihat. Melihat tentara naik panser. Ayo kita hidup sehat. Jangan lupa teknologi laser. Wah, ya, cakut! Aduh, yang Bapak bisa aja. Mau tahu seperti apa jelasnya manfaat dari teknologi laser ini, langsung saja hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ketika Anda ingin memilih teknologi laser untuk kesehatan Anda dan keluarga, pastikan teknologi laser yang Anda miliki itu dari Gogomol. Kenapa? Saya kasih beberapa alasan. Pertama, kami dari Gogomol ini berpengalaman. Kami sudah menghadirkan teknologi laser dari 2011. Jadi sudah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang merasakan manfaatnya. Dan kami menghadirkan produk yang berkualitas, yang bermanfaat bagi kesehatan Anda. Untuk itu kami memberikan garansi suku cadang sampai dengan satu tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun. Lagi pula, aku laser ini produk yang berkualitas dan Anda bisa menggunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi lebih aman, kan? Nah, jadi pastikan Anda menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Betul. Dan kalau mau, langsung saja ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita. Langsung saja ngobrol sama tim kami dan miliki aku laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Tidak terasa, sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Mas Pani. Terima kasih, Ari. Semoga perbincang ini bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu sehat pastinya. Saya Permata Sari Harha, pamit unudiri, sampai jumpa di GoHealthy berikutnya. Bye! Sari Harha, pamit unudiri, sampai jumpa di GoHealthy berikutnya.